oke gak ada berikutnya ponet ponet adalah pelayanan obstetrik yang terus esensial dasar jadi pertama ada petugasnya yaitu satu dokter, bidan, perawat, dan tim kalau dipusukan semas gak semua pusukan semas punya ponet seperti itu kalau dia punya ponet dia harus 24 jam sehari 7 hari seminggu tugasnya ya menerima rujukan dari fasilitas dibawahnya dari pusukan semasa bantu atau dari pondok bersalin melakukan gawat terut obstetrik yang berwenang dan melakukan rujukan ke RS itu pelayanan ponet yang ditanyakan saya disini oke gak ada kalau gak ada kita masuk ke posyandu nah posyandu kan ada indikatornya K itu artinya kartu KMS atau buku KIA atau buku ping D ditimbang, N itu naik berikutnya S itu semua nah kadang gengsi ini teman-teman gengsi aduh gue kan orang kaya nih gue gak mau beropet ke pusukan semasa gue langsung aja ke opjin minimal seenggak ya kamu edukasi ke pasien pak bu minimal sekali aja ke pusukan semasa buat apa? buat ngambil buku KIA karena buku KIA ini wajib dimiliki oleh seluruh rakyat yang hamil jadi meskipun dia gak mau beropet ke pusukan semasa minimal sekali aja ya karena pusukan semasa harus mendata karena kalau pendataan yang gak sesuai ya sampai kapanpun indikator itu gak akan berubah seperti itu kita akan dicat sebagai negara yang pelaniannya buruk kenapa? karena masyarakat sendiri gak mau ke pusukan semasa seperti itu minimal sekali lah yang buat pendataan minimal ya habis itu kalau mau ke SPOG terus ya gak apa ya nah berikutnya apa yang dinilai dari KSDN ini kalau pertama kita nilai partisipasi masyarakat yaitu adalah ditimbang persemua ya berarti berapa banyak orang yang datang ke posyandu untuk ditimbang berarti ditimbang persemua berikutnya cangkupan program cangkupan program itu yang punya kartu atau yang punya buku persemua orang berarti kita nih bagiin kartu atau bukunya seberapa luas seperti itu ya berikutnya penilaian status gisi namanya status gisi ya berarti yang naik orang yang ditimbang ya berikutnya kesinambungan kesinambungannya berarti si ibu-ibu ini datang ke posyandu terus menerus atau cuma ada butuhnya aja seperti itu berarti yang ditimbang per yang punya kartu berarti yang punya kartu yang ditimbang per yang punya kartu berarti jangan-jangan dia nih datang ke posyandu cuma untuk vaksin tapi berbandingnya gak ditimbang ya seperti itu berikutnya keberhasilan program berarti yang naik persemua berarti berapa pihak balita yang naik per beberapa pihak yang semua seperti itu minimal teman-temannya minimal nih kalau pasiennya gak mau ke posyandu ya biasanya di rumah-rumah elite seperti itu masyarakat-masyarakat yang elite dia gak mau ke posyandu ya karena pelayanannya mereka mau ke dokter anak langsung minimal ya minimal dia ngelapor lah nge-WA ke kader lah seenggaknya ya nge-WA ke kader ini loh berat-berat berat-berat anak saya ya seperti itu karena kalau datanya lost to follow up ya indikator nasionalnya ya gak bakal berubah seperti itu mau sampai kapanpun ya gak bakal baik indikator nasionalnya ya jadi kalau kamu dapat pasien yang mungkin menengah ke atas kamu edukasi lah pak, bu kalau gak mau ke posyandu minimal nge-WA saja berat-berat anaknya ke kadernya nanti kadernya yang ngelapor ke kudusmas ya karena setiap wilayah pasti punya kadernya ya mau semewah apapun kompleksnya pasti ada kader kesehatannya berikutnya ke tingkat perkembangan posyandu jadi posyandu ada yang Pratama, Madia, Purnama, Mandiri seperti itu ya kalau Pratama dia sesuai dengan kemarin ya dia dibawah 8 kali setahun dia kadernya dibawah 5 terus ini dibawah 50% semua kalau Madia dia sudah kadernya banyak sudah rutin sudah rutin 8 kali tapi dia cangkupannya masih dibawah 50% kalau Purnama dia cangkupannya di atas 50% program tambahannya ada tapi dananya kurang ya dia kurang duit kalau Mandiri dia sudah punya duit dan dia sudah lengkap semua ya, ada yang tanyakan sampai sini tentang posyandu gak ada oke, berikutnya kalau gak ada kita ke level pencegahan ya ada yang primary secondary sama tertiary primary dibagi 2 yaitu health promotion dan specific profession kalau health promotion berarti meningkatkan taruh kesehatan yaitu meningkatkan gisi perilaku hidup bersih dan sehat PHBS tapi kalau specific protection dia satu penyakit misalnya apa? vaksin atau pemakaian kelambu atau protective equipment pemakaian APD kalau secondary dia early detection jadi screening awal seperti itu ya kalau tertiary dia sudah sakit kita disability limitation jangan sampai memburuk ya atau kita rehab berikutnya ini sudah jelaskan nah ini imunisasi sekarang ya jadi imunisasi tambahan itu ada istilah-istilah khusus yang harus kamu hafal plek teman-teman ya tapi kamu hafal kata kuncinya saja kalau dia backlog fighting backlog fighting itu dia ujinya gak mencapai 2 tahun seperti itu ya tapi kalau dia crash program kalau dia crash program dia ujinya gak mencapai 3 tahun teman-teman ya kalau dia ori outbreak response imunisasi berarti lagi ada ori lagi ada KLB ya lagi ada outbreak kalau dia pin berarti pekat imunisasi vaksin nasional ya misalnya apa misalnya 1 minggu di bulan Februari semua dikasih vaksin virus folio seperti itu ya nah nanti kalau dia gak mempanik masih kurang kita lakukan subpin ya seperti itu interval 1 bulan dari yang pin berikutnya ada catch camping campak bukan campak sih catch camping seperti itu ya nah catch camping ini apa misalnya ini teman-teman ya oh ternyata data nasional anak-anak belum divaksin campak seperti itu ya berarti semua yang belum vaksin campak dilakukan catch up campaign seperti itu atau catch up fashion seperti itu ya tinggal sampai sini PHA gak ada berikutnya kita masuk ke PHA ya nah ini public education jadi ada promosi kesehatan teman-teman ya promosi kesehatannya ada yang tasarannya ada 3 kalau tasaran primer kita tasarannya ke pasiennya ya kalau sekunder kita ke pemuka masyarakat tokoh-tokoh adat agama pemuka masyarakat formal semualah pokoknya ya nah kalau tersier kita ke pembuat kebijakan publik ya seperti itu misalnya apa misalnya wali kota bupati gubernur bahkan menkes atau presiden bahkan ya tapi kalau cuma Pak Lura Pak Camat itu masih ke pejabat pemerintahan ya itu bukan pember kebijakan ya yang warga kebijakan adalah wali kota yang paling bawah kalau Camat sama Kelurahan mereka manut-manut wali kota wali kota A mereka A seperti itu ya strateginya ada advokasi pemberdayaan sama binat suasana ya dan metodenya ada individual kelompok sama masal kalau individual dia ada wawancara bimbingan dan penyuluhan kalau kelompok dia kalau kelompok besar kita pilihnya bisa cerama atau seminar ya kalau cerama untuk masyarakat yang pendidikannya rendah kalau kelompoknya kecil kita bisa pakai diskusi brainstorming snowball boost group roleplay sama simulasi kalau masa kita pakai media masa ya ada yang ditanyakan sampai sini kalau nggak ada kita masuk ke prinsip kedokteran keluarga ya jadi prinsip kedokteran keluarga ada empat yaitu holistik dia menyangkut biopsiko sosial spiritual ya jadi dia menyangkut sakit fisiknya sakit psikologisnya hubungan sosialnya sama agamanya kalau komprehensif dia promotif preventif kuratif dan rehabilitatif ya jadi semuanya dilakukan kalau beratif-intergatif kita kerjasama dengan profesi lain ya kalau kontinu untuk bersekian ambungan kita follow up secara rapi ya berikutnya bentuk keluarga teman-teman ya oke bentuk keluarga ini ada keluarga inti misalnya yaitu adalah suami istri anak kandung ya cuma ini cuma tiga ini aja seperti itu kalau campuran dia suami istri anak dari perkenung sebelumnya pokoknya ada kata tiri-tirinya ibu tiri anak tiri seperti itu ya kalau keluarga besar baru ditambah kakek nenek atau sepupu yang lain pokoknya ya kalau keluarga orang tua tunggal berarti orang tuanya duda atau janda ya seperti itu nah ada namanya keluarga hidup bersama atau communal family communal family ini adalah lebih dari satu keluarga tapi tanpa hubungan darah misalnya apa misalnya kalian nanti isi satu rumah bareng itu communal family kalian tinggal satu rumah bareng tetapi gak ada hubungan keluarga nah sekarang tools-toolsnya untuk melakukan assessment kedatuan keluarga pertama ada family upguard family upguard intinya adalah menilai kepuasan pokoknya menilai kepuasan semua anggota keluarganya seperti itu dia menilai kepuasan dalam menerima bantuan dari keluarga yang lain berpartisipasi dengan keluarga yang lain dengan kepuasan terhadap kebebasan dari keluarganya kepuasan terhadap kasih sayangnya kepuasan terhadap kebersamaan keluarganya nah ini nanti dinilai nih 0, 1, atau 2 berikutnya family scream family scream ini untuk menilai partisipasi keluarga terhadap pelanian kesehatan jadi ini keluarga berpartisipasi tidak terhadap puskesmasnya seperti itu ya dan nilai adalah interaksi sosialnya bagaimana kulturnya bagaimana religiannya bagaimana ekonomik stabilitasnya bagaimana edukasinya bagaimana medical healthnya bagaimana biasanya family scream pada masyarakat yang menengah ke atas itu jelek ya karena dia menganggap puskesmas itu bukan levelnya padahal puskesmas itu tidak ada level-levelan semua masyarakat harus dibawa naungan puskesmas seperti itu jadi kamu perlu edukasi ke masyarakat masyarakat yang ekonominya sangat tinggi lah ya yang yang crazy rich itu lah ya itu kadang lost to follow up di pulkesmas kadang berikutnya family life cycle teman-teman ya nah family life cycle itu intinya menilai siklus keluarga teman-teman ya jadi keluarga ini ada di tahap apa seperti itu misalnya tahap anak tahap tanpa anak berarti kita problem-problemnya ya problem-problem infertility seperti itu ya berikutnya tahap melahirkan berarti mulai problem-problem anak-anak neonatus seperti itu ya jadi di edukasi BPJSnya gimana asuransinya gimana berikutnya tahap menengah teman-teman ya tahap menengah dimulai dari kelahiran anak bungsunya hingga anak sulung meninggal di rumah atau menikah seperti itu ya yang disini perlu edukasi apa yang perlu edukasi adalah asuransinya teman-teman ya asuransi kesehatan itu kebutuhan dasar ya dalam satu keluarga nah inilah yang ia suka hilang di apa tuh di masyarakat menengah ke atas giliran dia satu keluarga asuransinya gak mau pakai BPJS BPJSnya mana pak enggak tahu saya saya gak mau pakai BPJS giliran dia sudah cerai ribut masalah asuransi seperti itu berikutnya tahap meninggalkan rumah seperti itu tahap meninggalkan rumah dia anak sulungnya sudah mulai pergi anak sulungnya sudah mulai pergi di kuanti-wanti kesehatannya gimana rutin gak kesehatan di tempat rantau seperti itu ya berikutnya tahap purna orang tua berarti anak-anak bungusunya meninggalkan rumah nah bisa orang tua sudah apa sudah masuk ke geriatri ya problem-problem geriatri sudah mulai muncul seperti itu disiapin asuransinya kalau masih belum punya ya berikutnya tahap menjadah atau mendudah ya berarti salah satu suami istrinya ada yang meninggal ingat ya dari tahap-tahap ini kita edukasi pertama asuransi kesehatannya teman-teman ya jangan sampai enggak ya ada yang ditanyakan sampai sini kalau gak ada kita masuk ke pola asu teman-teman ya pola asu ini ada empat ya demokratis ini yang paling ideal ya jadi anak sama ayah anak sama orang tua sepakat ya seperti itu inilah yang yang paling bagus berikutnya ada otoriter otoriter ini orang tuanya paling dominan kamu masuk FK kalau kamu gak masuk FK gak usah jadi anak aku berikutnya pola asu permisif kalau permisif ini dia tanpa pengawasan jadi dia longgar misalnya apa tapi dia masih mau merawat bu anaknya mau masuk kuliah apa entahlah terserah lah anak aku lah peduli aku yang penting sekolah tapi dia masih ngasih makan dia masih ngasih uang jajan itu permisif kalau penelantaran dia benar-benar gak mau merawat diusir anak dari rumah itu penelantaran berikutnya 5 stars doctor pertama kita harus care provider kita memiliki kepanelan kesehatan kita decision maker nah ini yang paling sering hilang nih di kita dok pasiennya mau dikasih apa bentar bentar ya kita bingung mau kasih apa biasanya disini dikasih apa nah itu gimana kamu dokternya seperti itu kamu decision maker yang ketiga communicator dok ini pasiennya gak mau kecek ini sudah saya edukasi harus gini-gini ya tugas kamu edukasi ulang seperti itu berikutnya community leader bukan artinya kamu selalu jadi penanggung jawab enggak setenggaknya kamu bisa sebagai membawa manfaat bagi banyak orang seperti itu berikutnya manager nah manager kamu punya skill managerial yang baik kamu bisa ngatur waktu kamu sendiri minimal ya minimal saat intensif kamu ngatur jadwal sesama rakan intensif lah minimal jadi jangan sampai nge-repotin puskesmasnya oke ada yang tanyakan kalau enggak ada kita masuk ke waktu ini terakhir ya kesehatan lingkungan kerja atau kesehatan lingkungan ya oke dari keselingkar pertama kita bahas rumah sehat teman-teman ya oke rumah sehat ini jauh dari kata ideal di Indonesia ya yang punya rumah sehat masih masih hanya yang masyarakat menengah ke atas masyarakat menengah ke bawah enggak punya rumah sehat giliran disediain rumah subsidi enggak bisa beli seperti itu ya oke syarat pertama adalah syarat ventilasi yaitu ada ventilasi alami yang kedua jenis ventilasi buatan ya kalau enggak ada ventilasi alami pakai ventilasi buatan minimal dia 5% dari luas lantai ya seperti itu jadi kalau luas lantainya 10 meter persegi minimal luas ventilasinya ya 5% nya ya udara yang masuk tidak tercemar ya seperti itu tapi sekarang kalau di perkotaan tercemar semua teman-teman ya yang keempat aliran udara diuruskan cross ventilasi misalnya apa misalnya disini ada ada fan ada exhaust disini ada jendela ya seperti itu nah exhaustnya harus diletakkan berseberangan dengan jendela biar apa biar udaranya jalannya seperti itu jangan diletakkan exhaust disini jendela disini ya udaranya masuk keluar lagi ya berikutnya kepadat dan hunian nah ini jadi PR banget di Indonesia ya satu keluarga tiga orang tiga anak ya anaknya sudah besar semua nikah semua rumpang orang tua semua ya seperti itu jadi layaknya rumusnya itu adalah luas lantai per orang teman-teman ya kalau layak huni berarti 10 meter per orang ya tidak layak huni berarti kurang dari 10 meter per orang udah itu aja berikutnya jarak septic tank sumurnya lebih dari 10 meter ya jadi si septic tank sama sumur itu harus lebih dari 10 meter kalau PDAM beres teman-teman ya ada yang ditanyakan saya disini rumah sehat oke berikutnya kita masuk ke hazard teman-teman ya oke pertama hazard fisika dia ada radiasi pengion itu sinar alpha sinar X beta gamma ini dia mengionkan ya dia bisa bikin gangguan mata sama gangguan kulit kalau non pengion dia sinar ultraviolet sinar UV patahari inframerah gelombang mikro teman-teman ya dia bisa bikin gangguan GI tract gangguan hematologi karsinogenesis dan sinromas sindrom sisa-sisa pusat oke berikutnya bising teman-teman ya bisingnya adalah suara yang tidak digendaki seperti itu beda dengan suara ya jadi kita suara yang gak jelas lah pokoknya gak digendaki kita mengukurnya pakai apa pakai sound level meter atau noise dosimeter apa bedanya sound level meter sama noise dosimeter kalau sound level meter dia ngukur di ruangan ya kalau noise dosimeter dia nempel sama orangnya jadi dikasih noise dosimeter di kerahnya jadi ini orang kena 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 bising berapa banyak seperti itu ya beda jadi dia bisa bikin noise induced hearing loss ya nah ini perakuan diukam IPD teman-teman ya dia intensitas kerjanya 91 dba di kebisingannya berapa jam dia boleh kerja di tempat itu kamu ngapalin saja di awal ya intinya 85 dba itu 8 jam ya seperti itu ini naik 3 naik 3 naik 3 naik 3 yang ini terus setengah ya setengah 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 seperti itu ya pokoknya dikurangi setengah 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 terus yang ini naik 3 naik 3 naik 3 ya seperti itu jadi kamu ngapalin satu saja yang 8 jam 85 db berikutnya menghitung pemakaian noise reduction device seperti itu ya ini sudah pakai earplug sudah pakai headset seperti itu ya gak semudah itu teman-teman ya pertama kamu harus hitung nih teman-teman ya berapa sih si apa itu namanya si alat ini bisa ngurangin bising teman-teman ya misalnya dia dibungkus atau di kotaknya dia mengklaim bisa mengurangi bising 20 db seperti itu ya nah 20 db ini harus selalu kamu kurangi 7 pokoknya kamu harus selalu kurangi 7 angka apa 7 ini teman-teman ya 7 ini adalah faktor-faktor yang membedakan pengukuran di pabrik sama yang ada di lapangan seperti itu nah di pabrik dia bisa mengurangi 20 db tapi di lapangan dia gak mengurangi 20 db ya nah kita koreksi pakai dikurangi 7 berarti alat ini bisa mengurangi 13 db a ya seperti itu nah tinggal kamu kurangi dia di tempat kerjain 98 db a bagi dipakai nrn apa itu namanya nrr20 dia dikurangi 13 berarti 85 berarti dia bisa dipakai seperti itu ya berikutnya berikutnya satu lagi suhu teman-teman temperatur berikutnya pencahayaan pencahayaan kita mengukurnya pakai lux meter seperti itu ya berikutnya getaran ya getaran ada yang wall body ada yang satu bagian saja ya atau yang hand and arm vibration berikutnya kelembapan dan tekanan nah temperatur kelembapan dan tekanan ini diukurnya bersamaan namanya adalah iklim kerja ya seperti itu nanti kalian akan membahas ini lebih detail di hypercast berikutnya agen kimia ya hasad kimia dia ada inorganik yaitu timbal asensilika berikutnya ada agen organik yaitu pelarut dan VOCS yaitu folate odori kompon ya apa itu VOCS teman-teman ya eh VOCS itu kayak ini kalau kamu teman-teman nyoder ya pasti pernah nyoder kan ya pernah lihat orang nyoder seperti ini dia ada mesin sodernya sama dia ada kawatimahnya ya dan nanti pas sodernya ini akan keluar asep nah asep inilah folate organic compound teman-teman ya jadi asep itu bukan pembakarannya dia adalah set kimia yang menguap seperti itu berikutnya biologi biologi ini agen infeksi serangga gigitan paparan alergi tumbuhan atau bunga ya lalu ergonomi ergonomi ini seberapa nyaman posisi orang itu kerja ya enggak seterserah kamu bilang oh ini enggak nyaman ada cara objektifnya yang harus kita ukur seperti itu ya berikutnya psikososial pekerja di tambang jauh dari keluarga seperti itu ya nah inilah cara mengukur ergonomi teman-teman ya kita pakai rula untuk apa untuk ekstremitas atas jadi kalau ada pertanyaan untuk mengukur ergonomi ekstremitas atas memakainya apa kita pakai rula ya ekstremitas atas kalau di ekstremitas bawah kita pakai yang reba ya saya jelasin caranya yang satu aja ya karena rula sama reba caranya sama seperti itu pertama step 1 kamu lihat gerakan tangannya ya ini orang gerakan tangannya gimana seperti itu kalau dia kayak gambar ini berarti dia plus 2 ya seperti itu kalau dia gambar ini plus 3 angle-nya dia plus 3 ya berikutnya step 2 step 2 kamu lihat nih gerakan antebrahi-nya kayak gimana ya terus kalau dia naik turun kayak gini berarti plus 2 terus kamu lihat dia ada kiri-kanannya apa enggak seperti itu oh dia ada kiri-kanannya berarti plus 3 juga oke berikutnya step 3 kamu lihat pergelangan tangannya seperti itu ya kalau dia naik turun berarti plus 3 kalau dia ada kiri-kanannya berarti plus 1 oh dia naik dia naik turun aja tapi gak ada kiri-kanannya berarti plus 3 ya yang naik turunnya pun ada derajatnya lebih berapa derajat seperti itu Nah ini kamu Masuk ke step 4 Step 4 apa kotak warna hijau ini Nah ini kamu lihat nih Plus 3 Yang biru ya Kamu masukin ke sini teman-teman Oh sorry Bruce twist ini beda teman-teman Bruce twist ini Saya salah nih Bruce twist itu dia kiri kanan Supinasi sama pronasi Itu wish twist ya Kalau dia ada wish twist berarti plus berapa nih Bentar Saya hapus dulu Kalau dia ada wish twist berarti dia plus 2 Ya seperti itu Kalau dia gak ada berarti plus 1 Nah dia ini ada nih Jadi dia plus 3 Tadi ini plus 3 juga Nah ini plus 2 Kotak-kotak warna ini udah terpenuhi semua Baru kamu ke step 5 yaitu kamu lihat table A Kamu lihat table A nih Dia plus 3 berarti 3 Seperti itu Kotak-kotak pink Lower arm berarti dia plus 3 Berarti yang ini Lalu kotak kuning Dia plus 3 Berarti yang ini ya Nah yang ini Berikutnya kotak hijau yang plus 2 Berarti yang ini ya Tinggal kamu Saat tarik nih Memenuhi angka berapa dia Oh dia memenuhi angka 5 Ya seperti itu Berarti kamu tulis disini 5 ya Berikutnya kamu lihat nih Add muscle use atau enggak ya Seperti itu Kalau dia membutuhkan otot teman-teman ya Dia membutuhkan repetisi Dia membutuhkan repetisi gerakannya Lebih dari 4 kali teman-teman ya Per menit Berarti dia plus 1 ya Seperti itu Nah dia ada repetisi nih Lebih dari 5 kali per menit Berarti dia lebih dari 4 kali per menit Berarti dia plus 1 Terus kayaknya lihat Ada beban enggak yang ditanggung oleh orang itu Dia hitungannya masih pon teman-teman Nanti kamu konversi saja ke kilo Oh dia ada beban nih Bebannya anggaplah yang plus 2 misalnya Yang ini ya Seperti itu Nah kamu mau jumlahin berapa nih 5 plus 1 plus 2 berarti 8 ya Seperti itu Nah terus kamu lihat ke step 9 Lehernya gimana Seperti itu ya Oh lehernya plus 2 saja ya Seperti itu Berikutnya trangnya Si batang tubuhnya Bungkuk gak dia Oh dia bungkuk tapi gak banyak-banyak Berarti plus 2 ya Berikutnya legnya Kakinya Kakinya ini dia menopang Atau tergantung Seperti itu ya Kalau dia supported Berarti dia tertopang ya Seperti itu Tertopang itu artinya tergantung ya Atau dia menanggung berat tubuh Atau dia berdiri Seperti itu Kalau dia supported Berarti kakinya menggantung Seperti ini Berarti dia plus 1 Oh dia menggantung kakinya Plus 1 ya Nah sama Yang warna hijau Kamu masukin ke sini Plus 2 berarti ini Yang warna biru kotak-kotak Berarti plus 2 Berarti yang ini Yang warna kuning Plus 1 Berarti yang ini ya Oke berarti masuk ke 2 ya Berarti ini 2 ya Di sini Step 13 nya Dia pakai gak otot Untuk Untuk apa tuh namanya Untuk mempertahankan Postur tubuhnya ya Kalau dia gak pakai otot Untuk mempertahankan postur tubuhnya Berarti plus Berarti plus 0 ya Kalau bisa di plus Ini plus 0 Terus dia Menopang beban gak tubuhnya Oh tubuhnya menopang beban nih Pakai ransel misalnya Seperti itu Berarti plus berapa Misalnya plus 1 nih Berarti berapa nih 3 teman-teman ya Oke Nah baru kamu ke final score Masukin ke sini Ini masukin ke sini ya Oke sorry Mana nih ngapusnya ya Oke kamu masukin ke tabel yang Tabel C itu teman-teman ya Oke Yang ungu masukin ke ungu Ungunya 8 Berarti yang paling bawah nih 8 plus Yang ininya 3 Pink kotak-kotaknya 3 Berarti yang sini Berarti dia 6 Seperti ya Berarti final scorenya 6 Nah ini interpretasinya Kalau dia final scorenya 1 sampai 2 Berarti dia Ekonominya baik Seperti itu ya Kalau dia 3 atau 4 Berarti dia butuh investigasi Butuh perubahan postur Seperti itu ya Kalau 5 sampai 6 Dia butuh investigasi Dia harus segera dirubah posturnya ya Oke Kalau dia 7 6 lebih Pokoknya 7 atau lebih Berarti posturnya salah Seperti itu ya Dia salah total posturnya Oke Yang reba sama Teman-teman Caranya sama Ada yang ingin tanyakan Saya sampai sini Gak ada Oke kalau gak ada Kita masuk ke Management hazard ya Oke misalnya kamu Mau wawancara perusahaan nih Dokter Perusahaan saya bising Dia 90 DBA Apa yang dokter lakukan Pakai APD pak Seperti itu ya Kamu langsung gak diterima Teman-teman ya Ada urutannya Yang pertama Kamu harus bilang Eliminasi dulu pak Sumber Sumber bisingnya Seperti itu ya Bisa gak mesin yang bising ini Kita gak usah pakai Oh gak bisa dok Seperti itu ya Kita Mesinnya Cuma ada ini pak dokter Seperti itu Oh ya sudah Kita pakai substitusi saja Seperti itu ya Substitusi bisa gak pak Mesinnya diganti yang baru Seperti itu Yang produk terbaru lah Yang gak bisik Oh gak ada dok Ini produk terbaru Seperti itu ya Ya sudah pak Kita engineering kontor saja pak ya Kita kurung mesinnya Dalam ruang kedap suara Seperti itu Waduh dok Butuh biaya lagi Butuh waktu lagi Ya sudah pak Kita administrasi kontrol Tadi berapa pak 95 DBA 95 DBA Berarti cuma setengah jam Misalnya seperti itu ya Misalnya ya Saya gak tau benar apa enggak Misalnya cuma setengah jam Kita rotasi aja pak Seperti itu Jadi orang yang ada di ruangan ini Harus setengah jam Gonta ganti Seperti itu Waduh dok Berarti Berarti Pekerjanya harus betul banyak dong Saya gak bisa gajinya Seperti itu ya Ya sudah lah pak APD Seperti itu ya APD ini terakhir jadi ya Ada yang ingin tanyakan Cara manajemen hasarnya Jadi jangan langsung jawab APD ya Kamu dikeluarin dari perusahaan Kalau kamu jawab APD Kalau gak ada Kita masuk ke Pneumokoniasis Itu penyakit paru akibat kerja Teman-teman hafalin Kata kuncinya saja Silikosis berarti silika Asbestosis berarti asbest Bisinosis berarti kapas Jangan salah ya Atrakosis berarti batu bara Beriliosis berarti berilium Kalau penyakit kimia Berarti gas-gas kimia Kalau asma karena kerja Berarti penyakit serangan Asma karena kerjanya Seperti itu Yang ingin tanyakan Pneumokoniasis Oke gak ada Oke kalau gak ada Kita masuk ke Klasifikasi racun Teman-teman ya Jadi ada yang racun Itu sumber alamia Ada yang Sumber titik Atau area Atau sumber bergerak Seperti itu ya Dan ada sumber domestik Seperti itu Kalau sumber alamia Dia bisa flora Fauna Atau sintetis dari racun Atau laboratorium Itu namanya buatan Kalau titik Area sumber pergerakan Ini dipakai Ini orang Sumber racunnya ini Bergerak apa enggak Seperti itu ya Atau dia cuma Di satu titik saja Atau dia cuma Di satu area saja Misalnya Pembuangan limba Di satu titik sungai Atau area Sekitaran paprik Seperti itu ya Atau sumber bergerak Mobil berjalan Seperti itu ya Terus domestik Komersial atau industri Seperti itu ya Kalau domestik Berarti rumah tangga Kalau komersial Atau industri Berarti komersil Yang kegiatan industri Jadi wujudnya Dia bisa ada padat Cairan gas Berikutnya ini Ukuran-ukuran partikel Ini penting teman-teman ya Kalau partikel ini Seberapa yang masuk ke aerosol Seberapa yang bisa masuk ke lang Seperti itu Yang bisa masuk ke lang Adalah yang aerosol Misalnya apa nih Welding fumes Welding ini Pengelasan Jadi asap dari pengelasan Itu bisa masuk ke paru-paru Dus Seperti debu-debu bisa Koldus bisa Teman-teman ya Dus dari insecticide Atau insecticide Juga bisa Silika juga bisa Itu tadi namanya Silikosis Kalau spray Spray dari Cat Atau Wood Atau Wood dust Seperti itu Dia gak masuk ke paru-paru Tapi dia tertahan di Broncusnya Seperti itu Ini masuk ke paru-paru Ini adalah Masuk ke alveolusnya Berikutnya Kapan dikatakan Toxic Extremely toxic Salah halitocit Kalau dia Extremely toxic Berarti dia Kurang dari 5 mg Kg berbadan Dia sudah keracunan Kalau halitocit Dia sebut 5,950 mg Kg berbadan Dan seterusnya Seperti itu Ini harus dihafal Teman-teman ya Dari sifat Dikutnya Dari sifat Fisika kimianya Ada yang korosif Eksplosif Radioaktif Evaporatif Dan reaktif Nanti teman-teman Saat hypercast Nanti teman-teman Ada harus mempelajari Lambang-lambangnya Lambang-lambang bahaya Jadi pencemarannya Ada pencemaran primer Sama pencemaran sekunder Kalau pencemaran primer Dia keluar dari pabrik Langsung meracunin Tapi kalau sekunder Dia Berinteraksi dengan lingkungan Apa yang masuk ke pencemaran sekunder Dia maksudnya adalah Licit Licit itu adalah Senyawa yang Kalau kamu lihat di got Yang hitam-hitam Di pinggir-pinggir Dinding-dinding got Itu adalah licit Dia adalah gabungan Dari apa? Dari sabun Dari minyak Dari bakteri Dari air Dari debu Dia bergabung Dia akan membentuk licit Itulah pencemaran sekunder Kalau cuma Sabun aja Itu gak mencemari Cuma minyak aja Itu gak mencemari Tapi kalau bergabung Mereka itu jadi Bentuk licit Itu yang sekunder Nah licit ini nanti Kalau diserap oleh tumbuhan Tumbuhnya tumbuh subur Masalahnya semua kangkung Di Indonesia Yang selain hidroponik Semua sayur-sayuran Di Indonesia Selain hidroponik Itu pasti ada licitnya Seperti itu Licitnya tinggi sekali Besi Berdasarkan efek kesehatannya Dia bisa membentuk fibrosis Di paru Bisa membentuk Granuloma Demam Alergi Kanker Mutan Cacat Dan karunasi sistemik Ini gak perlu dihafal Dari sifatnya Dia ada hepatotoxic Nefrotoxic Neurotoxic Neurotoxic Beda ya Kalau penyakit akibat kerja Atau PAK Ini dia orangnya sehat Sehat Enggak ada penyakit Terus dia kerja Dia jadi sakit Kalau penyakit Berhubungan Hubungan kerja Yang penyakit Yang berhubungan Dengan kerja Ini orangnya Sudah sakit Terus dia kerja Dia tambah parah Misalnya apa Asma Orang asma Sudah ada Tapi dia akibat kerja Terpapar debu Deber kerja Dia tambah parah Kalau yang PAK Ini misalnya Orang sehat Dia gak tuli Karena dia Tetap parah bisin Dia jadi tuli Seperti itu Itu PAK Beda kan ya Nah untuk menentukan Dua penyakit ini Kamu gak asal Asal diagnosis aja Teman-teman ya Oh Bapak kerja dimana Saya kerja di Pabrik itu dok Rupa pabrik itu bisik Gara-gara kerja Tuh Bapak kena Jadi kayak gini ya Dan kamu gak boleh Ngomong kayak gitu ya Kalau kamu ngomong kayak gitu Kamu dituntut oleh perusahaannya Kita ada step-stepnya Pertama kamu tentukan dulu Diagnosis klinisnya Oh dia ini asma akut Seperti itu ya Diagnosis klinisnya Nah Tentukan Pajanannya yang dialami Oleh tenaga kerja selama ini Bapak kerja dimana Seperti itu ya Oh saya kerja di Finishing pabrik pintu Dari kayu Oh disana ada Siano Acrylate Bahannya ya Seperti itu Nah Lalu kamu tentukan Apakah Bahan tersebut Menyebabkan penyakit tersebut Seperti itu ya Oke Oh ternyata Siano Acrylate Dapat menyebabkan Iritasi lokal Dia bisa bikin asma juga ya Iritasi lokal Nah Terus tentukan Apakah jumlahnya cukup Untuk bikin sakit Seperti itu ya Dan pertimbangkan juga Apakah orang ini Pakai APD Seperti itu Jadi kalau dia pakai APD Kamu tinggal kurangi saja Jumlahnya apakah Bisa bikin sakit Seperti itu Nah Jumlahnya Siano Acrylate Dari Guidlinenya Dibatisnya 2 PPM Selama 10 jam Seperti itu ya Oh Bapak ini Dia ternyata Sudah lebih dari 2 PPM 10 jam Nah Apa patokan kita Seperti itu ya Pertama itu ada PP Peraturan Pemerintah Yang kedua ada WHO ya Atau NIOS Yang ketiga ada Textbook Pakai yang mana dok ya Selalu pakai PP terlebih dahulu ya Karena kamu berhubungan Dengan aspek legal Kamu berhubungan Dengan perusahaan Jadi kamu punya Dasar hukum yang kuat Selalu pakai PP Itu kalau peraturan pemerintah Mengaturnya berapa PPM Kamu pakai peraturan pemerintah Ya seperti itu Nah kalau kamu Nggak ada di PP ini Kamu punya peraturan pemerintah Nggak ada di bahannya Ya seperti itu Baru kamu pakai Peraturan dari WHO Atau NIOS Ya seperti itu Nah kalau WHO Atau NIOS Nggak ada lagi Baru kamu pakai Textbook Ya seperti itu Oh berdasarkan Berdasarkan Buku Penyakit Dalam Harrison Terpapar sekian Berarti bisa bikin asma Itu baru textbook Ya tapi kita tetap pakai PP PP sama WHO Pertama PP Kedua WHO Nah baru berikutnya Nomor 5 Tentukan apakah ada faktor lain Yang mendapat Mempengaruhi Seperti itu Misalnya Oh pasien ini Ada rinitis alergi Seperti itu Dia ada rinitis alergi Alergi apa? Alergi debu Seperti itu Nah ternyata Dia di rumahnya Banyak debu Seperti itu Oh berarti bukan Dari tempat kerjanya Dia ada hubungan Dari rumahnya Seperti itu ya Nah baru kamu Nomor 6 Ada kemungkinan lain tadi Yang tadi Debu Jadi kamu identifikasi dulu Apakah ada faktor lain Yang mungkin Mempengaruhi Dari debu Ternyata dari rumahnya Dia banyak debu Seperti itu ya Rumahnya banyak debu Nah Baru kamu Kesimpulan nomor 7 Oh karena dia rumahnya Banyak debu Saya gak bisa menegakkan ini Penyakit akibat kerja Karena ada faktor lain Dari tempat kerjanya Seperti itu Nah kayak gitu Perusahaannya Gak bisa dituntut oleh Apa itu Oleh pegawainya ya Tapi kalau kamu ngomong Oh rumahnya bersih Dia benar-benar Terpapar dari perusahaannya Dari cek darahnya Ternyata ada kandungannya Berarti ini penyakit Akibat kerja ya Nah perusahaannya harus Membayar dan dirugi Ke pegawainya Oke Ini tadi yang dipakai Di Indonesia Di luar negeri Ada yang berdasarkan IAOH ya Oliahawa dia beda lagi Yang pertama Identifikasi Exposure nya Yang ketiga Examination clinical findings nya Seperti ya Yang ketiga Eksklusi non-occupational factor nya Yang keempat Konklusi Existen Non-assisten Komposional disease nya Yang kelima Statement Statement kita Untuk Occupational disease nya Yang keenam Proposal Untuk Untuk ganti rugi Ke si Apa itu namanya Si 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 apa itu namanya Si Penyakitnya ini Yang ketujuh Kita notifikasi perusahaan Ini IAOH Tapi yang keluar dari UKPBD Yang ini ya Yang 7 step Diagnosis kerja Diagnosis akibat kerja Oke Sudah selesai materi kita Ada yang ditanyakan Sampai sini Gak ada Oke nanti materi-materi Case lingkar Kamu akan Lebih banyak Berdalam di Hipercase Teman-teman ya Oke Kalau gak ada Terima kasih Selamat menonton Selamat menonton Semoga Semoga Media lancar Nanti boleh tanya di grup Atau boleh tanya di pertemuan berikutnya Teman-teman ya Minggu depan kita libur Teman-teman ya Kita maju lagi Baru mulai di minggu kedua ya Karena saya ada ibadah ya Terima kasih atas Perhatiannya Semoga Media lancar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Terima kasih atas